Sistem pencernaan hewan luminansia Hewan luminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan dua kali Hewan luminansia disebut juga hewan mamabia Contoh hewan luminansia adalah sapi, kebal, rusak, tomba, kambing, dan kijang Sistem pencernaan hewan luminansia Sistem pencernaan hewan luminansia lebih kompleks dibandingkan hewan lainnya Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus Lambung luminansia terdiri dari empat bagian dengan fungsi yang spesifik Pencernaan makanan pada hewan luminansia dibantu oleh beberapa mikroba yang membantu mencerna rempot Berikut ini perjalanan makanan pada pencernaan hewan luminansia Pertama, makanan dikunyah di wongga mulut Kemudian, makanan melewati esofagus menuju lambung Yang pertama, akan masuk ke perut besar atau rumen Setelah rumen, maka makanan masuk ke lambung bagian kedua yaitu reticulum atau perut jala Setelah dikunyah, maka makanan akan dikembalikan ke rongga mulut untuk dikunyah kembali Setelah dikunyah, maka makanan akan langsung masuk ke reticulum Baru kemudian menuju ke omasum Apomasum Usus halus Kemudian, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus Satu, rongga mulut Terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar lidah yang menghasilkan saliva A. Gigi Gigi tersusun dari gigi seri dan gigi geraham Gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan B. Lidah Lidah berguna untuk merengut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung C. Saliva Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi Dua, kelongkongan Sebagai penghubung rongga mulut dan lambung Tiga, lambung Merupakan organ percernaan yang sangat penting Terdiri atas berbagian rumen, retikulum, omasum, dan abomasum A. Rumen Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba Berfungsi sebagai gudang Sementara bagi makanan yang tertelan Di rumen terjadi proses pencernaan protein Polisakarida Dan fermentasi selurusat oleh enzim selurusat yang dihasilkan oleh bakteri dan protosoa tertentu Di sini, makanan dicernas sehingga menjadi bubur Dengan gerakan mengadut yang dilakukan oleh dinding rumen Pada sapi, beristirahat Makanan kembali ke mulut dan digunyah kembali Setelah digunyah untuk kedua kalinya Makanan masuk ke retikulum B. Retikulum Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi Dengan bantuan-bantuan bakteri anaerob dan protosoa Di dalam bagian perut ini Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing Yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasrum C. Omasrum Di dalam omasrum, makanan dicernas dengan bantuan enzim pencernaan Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum D. Abomasum Bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung Disinilah makanan dicernas dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum 4. Usus halus Tempat penyerapan dan fermentasi saat makanan 5. Anus Yaitu lubang tebak keluar sisa-sisa pencernaan berupa fesis Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di abomasum Makanan bergerak menuju usus halus Panjang usus halus se-ekosapi dewasa Dapat mencapai 40 meter Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh anus Terima kasih Terima kasih